Al-Fatihah 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 Salawat dan salam kita haturkan kepada junjuman kita Rasulullah Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau Para muhibbin rahimakumullah Al-Hikmatus Salisah wassab'un minal-hikamil ataiya Qalal imam Ahmad ibn Atailah asakan dari rahimahullah Wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih Hikmah yang ke-76 dari Al-Hikam berkata pengarang Imam Ahmad ibn Atailah asakan dari rahimahullah Wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih Al-Rajau maqaranahu amalun wa illa fahuwa umniyatun Yang terjamahnya bermula Raja Yang terjamahnya bermula Raja Bermula mengharap Ialah sesuatu yang menyertai akan dia oleh amal Dan apabila tidak disertai dengan amal Dengan perbuatan Maka itu Raja Maka itu mengharap tadi Namanya adalah umniyatun Angan-angan dan kebohongan Mengharap Disebut Raja Itu sesuatu yang disertai oleh perbuatan Usaha Jika tidak ada perbuatan Jika tidak ada usaha Maka itu hanya namanya Hayalan Mengangan-angan Dan kebohongan Kala ba'adul ulama Iyalah bergantungnya hati Dengan sesuatu yang diingini Yang akan terjadi pada masa yang akan datang Disertai melaksanakan Disertai melaksanakan pekerjaan Yang menghasilkan bagi itu yang diingini Itulah dalam bahasanya Raja Para ulama terdahulu mencontohkan Dalam hal Raja ini Seseorang yang mengharap Seseorang yang mengharap Seseorang yang mengharap Mengatam Itu dikatakan benar mengharap Apabila orang ini Mencari tanah Untuk sawah ladangnya Dia kelulah Tanah itu Dibajak Dibersihkan Lalu ditanami Padi Kemudian disiram Dipupuk Dibersihkan rumput-rumputnya Sambil mengharap Satu saat nanti Panin Nah inilah yang dinamakan Mengharap yang sebenarnya Apabila orang itu Menghendaki panin Mengatam Tapi Ada Menanam padi Atau menanam padi Cuma Tidak dirawatnya Begitu tanam Lalu mengharap Mudahkan Kain aku panin Mudahkan Kain aku mengatam Dipupuk Kada Disiram Kada Dibersihi Kada Nah orang seperti ini Namanya adalah Mengangan Atau Mahayal Mengatam Nah itu perbedaan Antara mengharap Dan mengangan Mengharap itu Ada usaha Untuk menghasilkan Yang diingini Sedangkan Mengangan Mengangan itu Tidak ada usaha Sama sekali Atau ada usaha Tapi tidak sempurna Untuk mendapatkan Yang diingini Itu Wala aslupihi Kauluhu ta'ala Bermula asal Pada masalah Raja Mengharap Ini Firman Allah ta'ala Pamangkana Yerju Liqa'a Rabbih Fal Ya'mal Amalan Saliha Walayushrik Bi'ibadati Rabbihi Ahada Nah ini dalilnya Mengharap Itu Barang siapa Yang menghendaki Mengharap Berjumpa Dengan Allah Di dalam surga Maka hendaklah Dia Beramal Salih Dan Tidak Menyekutukan Beribadah Kepada Tuhan Itu akan Seseorang pun Artinya Ikhlas Nah Kalau kita Mengharap Berjumpa Dengan Allah Di dalam surga Allah Menyebutkan Beramallah Amal Salih Ikhlaskanlah Amal Salih Itu karena Allah Maka kita Akan Berjumpa Dengan Allah Di dalam surga Nah ini Namanya Adalah Harap Yang Sebenarnya Kalau kita Mengharap Masuk Surga Tapi Kadang Ba'amal Salih Atau Kadang-kadang Ba'amal Salih Kadang-kadang Kadah Kadang-kadang Ikhlas Kadang-kadang Ria Nah Maka ini Adalah Namanya Umniyah Angan-angan Yang Merupakan Kebohongan Bukan Mengharap Bukan Mengharap Akita nih Handak Ke surga Mati Tapi Mbah Hanu Mau Jua Menggai Maksiat Mbah Hanu Mau Jua Taat Mbah Hanu Ikhlas Mbah Kada Tapi Handak Mengharap Ke surga Itu Bukan Harap Mengangan-angan Nah Mengangan Mahayal Masuk Surga Kalau Handak Bujur Masuk Surga Amal Salih Tinggalkan Yang Munkar Ikhlaskan Karena Allah Nah Itu Dijamin Oleh Allah Berjumpa Dengan Allah Di Dalam Surga Bermula Ar-Raja Mengharap Tadi Itu Merupakan Satu Kedudukan Kedudukan Mertabat Yang Mulia Di Antara Makam-makam Mertabat Mertabat Yang Sepuluh Mengharap Itu Adalah Sesuatu Yang Mulia Kenapa Sebabnya Mengharap Itu Disebut Mulia Karena Dengan Mengharap Itu Pertama Secara Tidak Langsung Kita Mengakui Kelemahan Kita Mengakui Kelemahan Kita Mengakui Kelemahan Itu Suatu Akhlak Yang Baik Mengharap Itu Kita Mengakui Secara Tidak Langsung Bahwa Kita Fakir Berhajat Kepada Allah Merasa Berhajat Kepada Allah Itu Sesuatu Akhlak Yang Mulia Mengharap Itu Secara Tidak Langsung Mengakui Bahwa Allah Itu Penyayang Mengakui Bahwa Allah Itu Pemberi Mengakui Bahwa Allah Itu Maha Kuasa Nah Itu Adalah Akhlak Akhlak Yang Terpuji Nah Jadi Mengharap Itu Ar-raja Itu Adalah Maka Mun Syarif Satu Kedudukan Satu Makam Yang Mulia Min Makamat Al-asyarah Daripada Sepuluh Makam Sepuluh Kedudukan Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar Mengatakan Ujar Ujar Beliau Kalau Kita Handak Menduduki Suatu Makam Yang Paling Tinggi Yang Disebut Dengan Makam Bakah Itu Memerlukan Sepuluh Makam Yang Mesti Dilalui Termasuk Di antara Sepuluh Yang Dilalui Itu Adalah Ar-Raja Mengharap Jadi Kita Kada Bisa Duduk Di Suatu Makam Yang disebut Dengan Makam Bakah Kecuali Melalui Yang Sepuluh Makam Bakah Itu Makam Puncak Seorang Hamba Allah Dimana Seseorang Hamba Allah Yang duduk Di Makam Bakah Itu Adalah Orang Tersebut Tidak Terdinding Daripada Allah Begitu Melihat Tidak Terdinding Daripada Khalid Begitu Melihat Makhluk Dan Tidak Terdinding Kepada Makhluk Begitu Melihat Khalid Nah Ini Makam Yang Paling Tinggi Kalau Dia Melihat Makhluk Tidak Terdinding Khalid Penciptanya Kalau Dia Musahadah Kepada Khalid Tuhannya Tidak Terdinding Melihat Makhluk Ciptaannya Nah Ini Makam Puncak Yang Hanya Bisa Didapat Kalau Kita Melalui Sepuluh Makam Ini Termasuk Makam Raja Mengharap Ini Yang Mesti Dilalui Kalau Makam Fana Itu Cukup Sembilan Sembilan Makam Dilalui Kali Usaha Sepuluh Cukup Sembilan Makam Karena Fana Itu Adalah Orang Yang Musyahadah Kepada Allah Orang Yang Menyaksikan Allah Tapi Tidak Melihat Lagi Makhluk Nah Ini Makam Di bawah Daripada Makam Bakah Nah Untuk Mendapatkan Makam Pana Ini Mesti Sembilan Yang Dilalui Kali Sampai Sepuluh Nah Dalam Sembilan Itu Termasuk Raja Mengharap Para Makhibin Rahimakum Allah Makam Yang Sepuluh Itu Jara Habib Amdullal Idris Al-Adbar Pertama Makam Tubat Yang Kedua Makam Warah Yang Ketiga Makam Zuhud Yang Keempat Makam Sabar Yang Kelima Makam Fakir Yang Keenam Makam Syukur Yang Ketujuh Makam Haw Yang Kedelapan Makam Raja Yang Kesembilan Makam Tawakal Yang Kesepuluh Makam Ridha Jadi Raja Ini Termasuk Yang Nomor Delapan Yang Mesti Dilalui Oleh Setiap Orang Yang Ingin Mencapai Kedudukan Tinggi Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Raja Itu Mengharap Itu Mendorong Atas Bersungguh Sungguh Pada Beramal Gunanya Raja Ini Gunanya Raja Ini Adalah Gunanya Mengharap Ini Adalah Untuk Membangkitkan Kita Memperbanyak Amal Ibadah Kepada Allah Para Ulama Menyebutkan Raja Ini Mengharap Ini Seperti Sayap Burung Seperti Sayap Nah Sayap Burung Itu Kalau Dia Tidak Berkepak Kadang Bergerak Burung Halarnya Itu Tidak Bergerak Turun Bujur Bahalar Cuma Tidak Bergerak Turun Nah Kalau Hendak Naik Burung Itu Mesti Menggerakkan Sayap Jadi Raja Itu Mengharap Itu Sama Seperti Sayap Kalau Ingin Naik Mesti Berusaha Karena Raja Ini Membangkitkan Amalan Amalan Membangkitkan Kesungguhan Kerajinan Dalam Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adapun Raja Yang Dusta Mengharap Yang Dusta Itu Adalah Sesuatu Yang Membuat Lemah Daripada Beramal Yang Menambah Keberanian Maksiat Dan Berbuat Dosa Ini Namanya Adalah Ar-Raja Ul-Kadhib Nah Ini Mengharap Yang Bohong Yang Dusta Ini Mengetahui Allah Ta'ala Itu Penyayang Allah Ta'ala Itu Pemurah Allah Ta'ala Pemaaf Lalu Dia Berharap Dimaafi Allah Berharap Disayangi Allah Tapi Menambah Keberaniannya Berbuat Dosa Berbuat Dosa Allah Itu Penyayang Juga Karena Kita Minta Ampun Diampuninya Aja Berbuat Maksiat Ada Sebanyak Banyak Bama Yang Wajibnya Gini Karena Tuhan Menampakkan Rahmat Di Akhirat Semuaan Kita Ke Surga Apalagi Sapaat Nabi Ada Raja Ini Raja Yang Dusta Yang Membuat Kita Malas Membuat Kita Berani Melakukan Dosa Itu Bukan Raja Bukan Mengharap Tapi Itu Adalah Merupakan Kebuhungan Dan Ketertipuan Dia Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Banyak 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 Antara Kita Yang Merasa Bahwa Tuhan Maha Pengampun Tuhan Maha Penyayang Tuhan Maha Segala Sifat Indahnya Lalu Kita Berani Melakukan Dosa Dengan Berharap Karena Diampuni Allah Nah Ini Adalah Sesuatu Yang Disebut Raja Un Kazib Raja Yang Bohong Itu Kada Demambaatnya Bahkan Kesesatan Ketertipuan Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Kala Al-Imam Al-Gazali Pal Abdu Iza Bassa Bidra Al-Iman Biqalbih Wasakahu Bima'i Ta'at Watahara Al-Qalba An-Shawkil Akhlaq Radi'ah Wantazara Min Padlillah Tasbitahu Ala Dhalik Ida Al-Maut Wahusni Al-Khatima Al-Mubdiyati Ida Al-Magfira Kan Antizaruhu Raja An Hakikiya Imam Ghazali Rahimahullah Berkata Maka Seorang Hamba Apabila Dia Menebarkan Paung Iman Di dalam Hatinya Nah Dalam Hatinya Ada Iman Ini Mudal Iman Lalu Iman Yang Dalam Hati Tadi Dia Siram Nah Dia Siram Dia Pupuk Dengan Air Taat Dan Dia Bersihkan Hatinya Dari Duri Duri Akhlak Yang Terjelah Dan Dia Menunggu Anugerah Allah Ditetapkan Atas Yang Demikian Sampai Mati Dan Husnul Khatimah Yang Membawa Kepada Ampunan Maka Penantiannya Itu Disebut Adalah Raja Yang Sebenarnya Mengharap Yang Sebenarnya Artinya Orang Ini Imannya Ada Imannya Itu Dipupuknya Dengan Taat Dipupuknya Dengan Taat Hatinya Dibersihkan Dari Duri Duri Rumput Rumput Akhlak Yang Terjelah Dan Dia Menunggu Anugerah Allah Agar Tetap Yang Demikian Itu Sampai Mati Husnul Khatimah Nah Maka Penantiannya Itu Disebut Adalah Rajaan Hakikiyah Mengharap Yang Sebenarnya Itu Bujur-Bujur Mengharap Pengharap Kemudian Berkata Imam Ghazali Jika Dia Memutus Dari Paung Iman Itu Pemeliharaannya Dengan Air Taat Iman Ada Tapi Kada Disiram Dengan Air Taat Iman Ada Tapi Sembayang Kada Atau Kadang-kadang Sembayang Kadang-kadang Berbuat Baik Kadang-kadang Buat Maksiat Atau Dia Tinggalkan Hatinya Itu Dipenuhi Dengan Akhlak-akhlak Yang Terjelah Dan Dia Tenggelam Pada Mencari Kelezatan Dunia Kemudian Dia Mengharapkan Ampunan Allah Maka Penantiannya Itu Adalah Satu Kebuduhan Dan Ketertipuan Ini Mbak Iman Orangnya Ada Iman Tapi Masih Labil Labil Berserah kita Angin-anginan Kemana Angin Membawa Karena Angin Maksiat Maksiat Karena Angin Beramian Beramian Karena Angin Pengajian Pengajian Ini Kebanyakan Kita Kayak ini Keangin-anginan Ada yang Dengar Rami Sana Tolakan Ada yang Dengar Kemaksiatan Sana Aku Buang-buang Duit Nah Keadaannya Seperti itu Tapi Dia Berharap Dapat Ampunan Allah Dia Berharap Mati Husnul Khatima Ini Namanya Bukan Berharap Bahayal Bahayal Bahangan-angan Maka Penantiannya Itu Kebuduhan Dan Tertipu Yang Diharap Itu Kada Akan Tercapai Kenapa Karena Dia Kada Berbuat Hal-hal Yang Menghasilkan Untuk Ampunan Itu Barang Siapa Yang Mengharapkan Masuk Surga Maka Lazimilah Menjunjung Perintah Allah Menjauhi Larangannya Kalau Tidak Maka Harapannya Itu Adalah Menipu Akan Dia Kalau Handak Bujibujur Masuk Surga Laksanakan Perintah Allah Jauhi Yang Dilarangnya Masuk Surga Nah Kalau Tidak Demikian Bahwa Magrur Dia Tertipu Para Muhibbin Rahimakumullah Jadi Artinya Mulazamah Menjunjung Perintah Allah Itu Mulazamah Terus Menerus Kada Terubah Dengan Keadaan Cuaca Kalau Handak Masuk Surga Pa Alayhi Payal Zamu Alayhi Maka Lazim Atasnya Lazim Kadang-kadang Nah Jadi Sesuatu Yang Kita Kerjakan Di Jalan Allah Ini Handaknya Terus Lurus Sampai Mati Jangan Kiri Kanan Terbawa Angin Terbawa Gudaan 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 Ini Kadang-kadang Yang Menghancurkan Kita Yang Menyimpang Dari Jalan Yang Benar Cobaan Itu Kadang Gampang Menghadapinya Dibawai Orang Tulak Empat Kajoran Ke Jepang Gratis Cobaan Bapak Dicarai Ke Jepang Nah Lalu Tulak Akibatnya Sembah Yang Berjamaah Selama Ini Diperbuat Di Jepang Masjid Yang Berjamaah Tiap Minggu Pengajian Di sana Pengajian Putus Semua Dilihat Dengar Banyak Kemah Maksiatan Maka Maksiatan Ini Kalau Kita Kada Menegur Kalau Kita Kada Keberatan Kita Maksiat Maksiat Walaupun Kita Kada Memperbuat Tapi Kita Kada Menegur Dan Kada Keberatan Kita Maksiat Kalau Kada Ditegur Tegur Kalau Kada Sekada Kada Kita Keberatan Melihat Bini Selawar Hendab Wah Muar Ben Akun Itu Melihat Ada Bini Bini Yang Buka Orat Sakit Hati Keberatan Nah Itu Sekurang-kurangnya Kalau Kada Ditegur Nah Jadi Gudaan Gudaan Ini Yang Menyebabkan Kita Kadang-kadang Menyimpang Kadang-kadang Menyimpang Nah Bila Menyimpang Ini Baharap Masuk Surga Tatipu Tatipu Kalau Lurus Istikamah Di jalan Allah Baharap Membahkan Ke surga Nah Ini Harapan Yang Sebenarnya Kadang Menghayal Jadi Jangan Terguda Dengan Gudaan Gudaan Yang Masyiat Yang Kadang-kadang Mempaatnya Yang Kadang-kadang Menambah Keimanan Ketakwaan Kepada Allah Subhanahu Walaupun Gratis Walaupun Diberi Duit Kadang-usah Kadang-usah Bujur Rami Satu Mat Tapi Sesalnya Di akhirat Kadang-terhingga Sepuluh Hari Sebulan Raminya Dibuah Orang Tapi Penyesalan Di akhirat Ribuan Tahun Gada-gada Perbuatan Kita Itu Jadi Jangan Menyayangkan Itu Sayangnya Kesempatan Tempula Gratis Jangan Sayang Itunya Kita Sayangkan Diri Kita Menyesali Itu Beberapa Ribu Tahun Di akhirat Itu Mesti Kita Jaga Bukan Seapa Hadiah Orang Pemberian Orang Itu Perlu Disesali Berapa Ada Itu Kadang-kadang Berpikir Pindik Mentolak Kasih Berapa Duit Dibuah Orang Ke Amerika Gratis Dibuah Duit Lagi Tiap Hari Bulanja Sayang Tidak Beratus Juta Berpikir Kasih Lalu Tidak Tulak Jika Bepikir Aku Di akhirat Kayak Apa Berapa Hari Aku Waktu Buang Berapa Hari Aku Berada Dalam Tempat Kemaksiatan Jika Itu Semiliar Tidak Ambil Itu Banyakan Kita Pikir Pindik Sayangannya Kesempatan Ini Rugi Nah Ini Kebanyakan Kita Karena Kurangnya Akal Kurangnya Cahaya Allah Di Dalam Hati Kita Barang Siapa Yang Mengharapkan Mendapat Ma'rifat Allah Jadi Orang Ma'rifat Maka Lazimilah Lazimilah Menuntut Ilmu Yang Bermampaan Tauhid Tauhid Tuntut Ilmu Tauhid Yang Sekedar Bermampaan Untuk Kita Karena Tauhid Banyak Bermampaan Cari Ilmu Tauhid Yang Bermampaan Artinya Untuk Ukuran Kita Ada Ilmu Ilmu Tauhid Itu Yang Justru Membahayakan Kita Cari Yang Ada Usah Bahaya Yang Bermampaan Fikih Cari Fikih Yang Bermampaan Fikih Bermampaan Apa Fikih Yang Untuk Amalia Sehari-hari Kita Kalau Kita Kada Jadi Hakim Kada Perlu Belajar Bep Pembunuhan Dalam Fikih Kada Perlu Kalau Kita Kada Jadi Hakim Kada Jadi Pangulo Kada Bakal Hendak Kawin Kada Perlu Belajar Bep Nikah Kalau Kita Kada Hendak Naik Haji Kada Perlu Belajar Mana Sik Haji Belajarlah Ilmu Fikih Yang Bermampaan Yang Pekerjaan Kita Sehari-hari Mulai Wudhu Sembahyang Puasa Zakat Apalagi Dagang Jual Beli Itu kan Hari-hari Nah Ilmu Fikih Yang Bermanfaat Untuk Orang Itu Kada Sama Kada Sama Wa Ilmi Suluk Belajar Ilmu Suluk Ilmu Cara Membersihkan Hati Dari Sifat Tercelak Kayak Apa Ilmu Cara Menghiasi Hati Dengan Sifat Terpuji Kayak Apa Belajar Itu Kemudian Lagi Bersegera Kepada Kebaikan Dan Meninggalkan Kemunkaran Zahir Dan Batin Perbanyak Zikir Kepada Allah Dengan Hadir Hati Nah Maka Allah Akan Menyampaikan Kita Kepada Ma'rifat Itu Jika Jika Mengharapkan Ma'rifat Kepada Allah Tapi Tidak Melaksanakan Yang Demikian Itu Mutaman Nengar Itu Menghayal Ma'angan Angan Belaka Ilmu Tauhidnya Gak Dicukup Belajar Lagi Ilmu Fikih Gak Dicukup Ilmu Suluk Gak Tapi Ada Belajar Betapa Bahaluat Itu Kepada Kalau Halwat Kepada Jadi Orang Ma'rifat Kepada Ngatakan Jadi Ma'rifat Misalnya Kegilaan Kalau Kepada Kepada Ilmu Belajar Dari Tauhid Neng Bujur Gak Mana Fikih Gak Mana Ilmu Suluk Gak Mana Cukup Dulu Ilmu Jika Kalau Tidak Maka Dia Akan Menjadi Orang Yang Berangan Belaka Kalau Ba'adul Ulama Berkata Sebagian Ulama Man Ahkama Makam Raja Wahab Allah Ta'ala Adal Usul Wala Usul Barang Siapa Yang Memantapkan Memantapkan Makam Raja Mengharap Allah Berikan Kepada Dia Sampai Dan Berhasil Orang Tuhan Masuk Surga Mengharap Masuk Surga Lalu Dia Berusaha Dimasukkan Allah Ke Surga Asal Mantap Bujur Rajanya Ini Mengharap Orang Yang Bujur Bujur Handak Ma'rifat Kepada Allah Dia Mengharap Dengan Sebenar Benar Mengharap Kepada Allah Supaya Ma'rifat Allah Berikan Dia Sampai Kepada Ma'rifat Asal Mengharap Mengharap Yang Benar Tadi Barang Siapa Yang Memantapkan Ma'kam Raja Memantapkan Mengharap Maka Allah Berikan Kepada Dia Sampai Dan Berhasil Kepada Apa Yang Diharapkannya Itu Nah Apa Kita Harap Apa Kita Harap Asal Bujur Mengharap Allah Menjamin Akan Menyampaikan Apa Yang Dia Kehendaki Yang Dia Harapkan Itu Nah Selanjutnya Hikmah Yang Ke 77 He Ha Ad Fatih Al-Fatiha 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 Ya Allah Sub indo by broth3rmax Jangan lupa tolong subscribe, like, and share